Hai Sagitarius, ketemu lagi dengan saya Maya Fidata di YouTube My Edutainment TV Channel untuk reading di periode Maret 2023 Selalu Maya ingatkan, gak pernah gak diingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general atau bersifat umum jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate jadi kalau memang gak cocok, gak usah dipaksakan berarti ini energinya bukan untuk kamu dan ambil baiknya aja buang negatifnya Oke Sagitarius, ini untukmu di Maret 2023 Wow, 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 Sagittarius Kenapa kamu sedang banyak masalah? Setiap orang hidup pasti menemukan satu masalah selesai masalah satu, timbul masalah yang baru itulah hidup ya, penuh warna kalau kita tidak menemukan masalah kita tidak akan bisa belajar tentang kehidupan ini Yang baiknya, kita bisa belajar mengambil hikmah dari setiap permasalahan yang terjadi Di sini kamu sedang merasa bahwa saya sangat lelah saya sudah berjuang sekuat tenaga tapi hasilnya begini-gini aja tidak ada perubahan banyak yang mengecewakan apa ya saya merasakan energi pesimis di dalam diri Sagitarius coba yuk untuk bangkit coba yuk untuk menata dan melihat lagi ke depan jangan larut dalam kesedihan oh Maya gampang banget sih ngomong kayak gitu coba kalau kamu berada di posisi aku gitu ya setiap manusia mempunyai porsinya masing-masing ya dalam menghadapi satu masalah dalam menyelesaikan satu masalah kalau tidak dari diri kita sendiri yang menyadari untuk bisa keluar dari kotak itu out of the box ya keluar dari permasalahan yang terjadi ya kita akan berada di masalah itu itu terus gitu jadi kamu harus berani untuk keluar dari zona nyaman untuk kembali menata diri kamu kembali menjadi manusia yang optimis ya tidak berlarut-larut dalam kesedihan sudah cut sampai sini dan tata kembali kehidupan kamu ke depannya seperti apa emang gak mudah memang sulit gampang mai cuma ngomong doang gitu ya kita kan disini untuk saling mengingatkan ya untuk saling mensupport mendukung mendoakan ya bahwa yuk sagittarius kamu yang lagi galau kamu yang lagi berada di titik nol yuk bangkit lagi yuk sadari bahwa akan ada sesuatu yang indah nanti ke depannya aduh udah bosen mah ya aku denger kata-kata itu sabar akan indah pada waktunya iya tapi percaya deh yakin deh bahwa kayak itu semua akan indah pada waktunya dan bangkit lagi sagittarius tata kembali seberat apapun masalahmu ada Tuhan ada Allah adakan itu selalu di dalam hati kamu di dalam pikiran kamu sehingga kamu akan merasa kuat akan merasa yakin dan pertolongan dari Tuhan itu sangat nyata yakini itu ya dan kamu akan merasakan keajaiban-keajaiban itu ada keajaiban hanya saja saat ini kamu kamu masih terbelunggu dari rasa sakit hati dari rasa kecewa sehingga itu menutup ya jadi sembuhkan dulu diri kamu sembuhkan dulu hati kamu trauma kamu maafkan diri kamu maafkan orang-orang yang sudah menyakiti kamu itu dulu deh kuncinya untuk sagittarius di bulan ini maafkan diri kamu maafkan orang-orang yang menyakiti kamu yuk kembali menjadi orang yang baru terlahir baru lagi dengan penuh pemaaf dan menata masa depan lagi gitu ya sagittarius tetap semangat ya oke saya maya dan kami semua pasti akan berdoa mendoakan untuk kita semua yang terbaik untuk kita semua amin nerobal alamin tetap jadikan Tuhan yang maha kuasa ada di dalam diri kamu ada di dalam hati dan pikiran kamu setiap saat setiap waktu yang akan selalu menolong kamu oke sagittarius terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa dukung terus my edutainment tv channel dengan klik tombol subscribe like, komen, dan share ke teman-teman yang lain sampai ketemu di video selanjutnya bye bye